Pemirsa Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nahar, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kemen PPPA ingin memastikan proses peranganan hukum kasus penganian Mario dan Disatrio terhadap David. Kepada Wakpedia, Nahar mengatakan kunjungannya untuk memastikan proses peranganan korban dan saksi dilaksanakan dengan baik, mengingat mereka masih dalam usia anak. Kementerian PPPA berharap kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Selatan tidak terburu-buru dalam memproses kasus dan penuh kehati-hatian. Selain itu, dapat melaksanakan perangkatan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena korban dalam usia anak sehingga ada upaya perlindungan khusus. Korban David dan saksi AG merupakan anak di bawah umur. Sementara terdapat dua tersangka dalam kasus penganian ini, yakni Mario Dandi dan S. Saya ingin memastikan bahwa dua hal ya, satu proses penegakan hukumnya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, lalu kemudian juga karena ini korbannya adalah usia 17 tahun dan itu masuk kategori anak, maka pemenuhan hak korbannya juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, maka dua kepentingan itu harus dipastikan dalam proses ini dan kita berharap untuk tidak terlalu terburu-buru diproses dengan cermat.